Intro Zazka Gotik mulai gerah dengan tudingan Emma Fauzia, ibuna Vicky Prasetyo yang mengatakan kalau ia pernah mendapat hadiah mobil Alphard putih dari Vicky. Selain soal mobil seharga 1 miliar lebih itu, Emma juga sempat meminta agar Zazka Gotik mengembalikan cincin pertunangan yang diberikan putranya saat acara pertunangan dulu. Gerah dengan tuduhan itu, pelantun lagu berjudul Bang Jona itu akhirnya buka suara. Zazka dengan lantang mengatakan kalau soal cincin silahkan ambil ke anak-anak yatim karena cincin itu sudah diberikan untuk amal kepada yayasan yatim piatu. Gak bisa, nanti saya cincin di masyarakat, cincin, ya Pak. Kalau cincin, kalau keuntungan anak-anak saya jadi, balikin lagi. Lalu bawa aja ambil ke anak yatim. Bener gak? Bener banget. Gue kira kalau misalkan cincin gue ingin sendiri, gue adik poya-poya, ya oke. Tapi dia mikir dulu, dia punya utang sama saya bu. Nah, kok biasa saksikan curahan hati? Terima kasih telah menonton!